selamat datang di channel nasib dan hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu dengan menonton video channel nasib dan hoki ini, panjenengan akan mendapat suatu wawasan yang sangat berguna sekali terutama bagi yang sedang berpuasa, yaitu mengenai 5 keampuhan buah kurma untuk berbuka puasa tahukah panjenengan bahwa buah kurma selain memiliki banyak manfaat dalam bidang kesehatan, buah yang memiliki sejarah panjang ini ternyata juga memiliki keampuhan secara spiritual buah manis kesukaan kanjeng nabi muhammad ini, banyak sekali tumbuh di padang pasir, dan padang pasir sendiri merupakan suatu tempat yang memiliki kesakralan seperti layaknya lautan, dimana di tempat tersebut memiliki energi yang bersifat memurnikan buah kurma yang banyak tumbuh di tempat-tempat tersebut, otomatis akan mengandung banyak energi murni dari alam semesta, dan ketika buah kurma ini dikonsumsi untuk berbuka puasa maka kemurnian energinya akan masuk dan terserap dengan cepat ke dalam tubuh keampuhan dan kegunaan buah kurma secara energi spiritual, juga akan lebih besar dirasakan oleh panjenengan ketika sedang berpuasa hal itu karena ketika kita sedang berpuasa, maka tubuh kita akan sangat sensitif dengan energi, terutama yang masuk ke dalam tubuh berikut ini adalah beberapa keampuhan buah kurma untuk berbuka puasa, dimana yang pertama adalah menghindarkan dari serangan gaib atau metafisika semua buah kurma mempunyai energi spiritual untuk memurnikan, namun ada satu jenis buah kurma yang energi pemurniannya paling besar yaitu yang disebut dengan buah kurma acwa dengan memakan 7 butir buah kurma acwa pada saat panjenengan berbuka puasa maka panjenengan akan terhindar dari berbagai energi negatif, seperti santet, pelet, ataupun guna-guna yang biasanya akan menyerang targetnya di waktu malam hari energi murni yang dimiliki buah kurma, selain akan memberikan perlindungan dari energi jahat, juga akan menetralkan racun metafisika seperti pikiran toksik, aura negatif, dan hal-hal buruk lainnya yang mungkin menempel pada panjenengan setelah seharian beraktivitas di luar pohon kurma menurut sejarah kuno adalah simbol dari kebangkitan jiwa bahkan oleh bangsa Mesir pohon kurma ini dihubungkan dengan salah satu dewa terkuat mereka, yaitu Dewa Matahari sehingga dengan demikian, banyak orang zaman dahulu yang percaya bahwa dengan meletakkan daun dari pohon kurma di atas pintu masuk utama rumah akan melindungi rumah tersebut dari gangguan roh-roh jahat dan akan menolak berbagai kesialan yang mungkin akan datang keampuhan buah kurma untuk berbuka puasa yang kedua, adalah memiliki energi yang kuat untuk menarik kelimpahan dan kemakmuran cara menggunakan buah kurma untuk tujuan yang satu ini, adalah dengan memberikan buah tersebut kepada orang yang hendak berbuka puasa memberi makan kepada orang yang hendak berbuka puasa, apalagi sampai mereka kenyang akan mendatangkan pahala sebesar pahala dari orang yang berpuasa itu sendiri yang tentunya juga tidak akan mengurangi pahala dari orang yang diberi makan tersebut dengan berbuat kebaikan tersebut, selain akan mempererat tali silaturahmi dan persaudaraan juga akan mendatangkan banyak keberuntungan dalam hidup panjenengan, termasuk kelancaran dalam mencari nafkah dan rezeki mendatangkan kelimpahan dengan buah kurma, juga bisa dilakukan dengan selalu menyediakan buah kurma di rumah panjenengan berikanlah buah tersebut kepada setiap tamu yang datang berkunjung, dan rasakan peningkatan energi positif di rumah panjenengan Biji dari buah kurma, juga dapat dijadikan sebagai benda penarik keberuntungan yaitu dengan cara menyimpannya di dalam dompet atau berangkas uang Biji kurma yang memiliki energi untuk menarik keberuntungan dan kelimpahan adalah biji kurma yang kembar atau istilahnya gancet Biji kurma gancet ini sangat amat sulit ditemukan, dan dari sekian banyak buah kurma pada suatu pohon belum tentu ada yang gancet bijinya Keampuhan buah kurma untuk berbuka puasa yang ketiga, adalah memiliki daya penyembuh alami Buah kurma merupakan buah ajaib yang mampu memperkuat energi atau daya panas alami di dalam tubuh manusia Seseorang yang memiliki daya panas alami yang stabil di dalam dirinya, cenderung akan lebih sehat dan tidak mudah sakit Jika pada saat menjalankan puasa, panjenengan mengalami sakit ataupun mulai terasa tidak enak badan Maka cobalah untuk berbuka puasa dengan memakan buah kurma dalam jumlah ganjil dan segelas air putih hangat Dari segi medis, sebutir buah kurma memiliki banyak kandungan antioksidan Antioksidan, antioksidan alami ini akan membantu melindungi sel-sel tubuh panjenengan untuk melawan berbagai zat radikal bebas Beberapa manfaat kesehatan dengan rutin mengkonsumsi kurma dalam jumlah ganjil adalah meringankan masalah pencernaan Mencegah penyakit jantung, menstabilkan gula darah, menguatkan tulang, dan masih banyak lainnya Keampuhan buah kurma untuk berbuka puasa yang keempat adalah sebagai ikhtiar untuk mendapatkan keturunan Jika panjenengan adalah pasangan yang sudah lama menikah namun belum juga dikaruniai dengan keturunan Maka panjenengan berdua bisa mencoba untuk melakukan puasa Senin Kamis secara rutin Dimana setiap kali berbuka puasa harus diawali dengan memakan 7 butir buah kurma yang masih muda Dengan melakukan puasa Senin Kamis secara benar, panjenengan akan semakin dekat dengan Tuhan Yang Maha Kuasa Dan ketika hal tersebut dibarengi dengan niat dan doa-doa tertentu untuk terkabulnya suatu hajat Maka, sangat mungkin niat dan doa panjenengan akan terwujud Secara medis, dengan melakukan puasa Senin Kamis Maka tubuh kita mampu membersihkan dan mengeluarkan racun melalui keringat, urin, dan kotoran Sehingga hal tersebut akan meningkatkan sistem metabolisme tubuh Yang juga akan meningkatkan tingkat kesuburan seseorang Sedangkan kurma muda, mengandung banyak sekali senyawa yang sangat berperan dalam meningkatkan hormon kesuburan Selain itu, kurma muda juga dipercaya memiliki kemampuan untuk menghangatkan rahim Di mana akan mempercepat pematangan sel telur pada wanita Keampuhan buah kurma untuk berbuka puasa yang kelima Adalah mampu memperlancar proses kelahiran bayi Seorang ibu yang sedang hamil memang disarankan untuk tidak berpuasa Namun jika ibu hamil tersebut dalam kondisi prima dan sudah bertekad Maka berbuka puasa dengan buah kurma akan membantu proses persalinannya kelak Mengkonsumsi buah kurma selama masa kehamilan Juga akan membuat sang bayi tumbuh menjadi anak dengan watak yang sabar Penuh dengan sopan santun Dan juga memiliki kecerdasan di atas rata-rata Buah kurma yang secara rutin dikonsumsi oleh ibu hamil atau menyusui Juga akan membuat asinya menjadi lancar dan melimpah Nah demikianlah video singkat mengenai 5 keampuhan buah kurma untuk berbuka puasa Semoga konten ini bisa menambah wawasan kita semua yang menyaksikannya Sebagai penutup, admin doakan agar panjenengan sekeluarga diberi kelancaran dan keberkahan Dalam mencari rezeki di bulan Ramadan ini Amin Terima kasih telah menonton!